Pemirsa berbagai cara dapat dilakukan untuk melestarikan alam diantaranya dengan menaburkan ikan ke Danau Toba serta melakukan penanaman bibit pohon produktif di seputaran tepi Danau Toba seperti yang dilakukan parsadaan Maharianja Dohotboruna se-Indonesia atau PHBI yang juga melakukan penanaman bibit pohon dan menabur puluhan ribu benih ikan mujair dan nila di perairan dan pinggiran Danau Toba di Desa Gorat, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Seperti apa uniknya berikut liputannya Parsadaan Maharianja Dohotboruna se-Indonesia atau PHBI bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penaburan puluhan ribu bibit ikan mujair dan nila di perairan Danau Toba tepatnya di Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sebagai wujud perhatian pada kampung halaman Bibit yang ditaburkan merupakan bantuan dari gupsu yang diterima langsung oleh Tuangkus Maharianja selaku Ketua Panitia Prakegiatan Pesta Syukuran, Mubes dan Pembangunan Rumah Persaktian Selain menabur benih ikan, Parsadaan Harianja Dohotboruna se-Indonesia atau PHBI juga melakukan penanaman bibit pohon produktif sebanyak 5.600 dengan jenis yang berbeda Penaburan benih ikan dan penanaman bibit pohon yang dilakukan oleh PHBI sebagai bagian dari Prapesta Syukuran, Mubes dan Pembangunan Rumah Persaktian Persadaan Harianja Dohotboruna se-Indonesia yang akan dilakukan pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2023 mendatang Kita lakukan penaburan benih di perairan Danau Toba, Pondan Runggu sebagai satu kepedulian Persadaan Harianja Buru, BRS Indonesia dan sekaligus penanaman pohon produktif 5.600 pohon yang akan menjadi sumber pencaharian di Kabupaten Samosir dan sekaligus ini sebagai prakegiatan untuk nantinya kita laksanakan tanggal 6-7-8 Juli 2023 Kita harapkan momen ini sekaligus menghimbau, memberitahukan, mengajak seluruh keluarga besar Harianja untuk melestarikan budaya-budaya kita Toba, khususnya markah Harianja Ketua Panitia Nasional Pesta Syukuran PHBI Tuangkus Harianja Pasca dilaksanakan, Presyukuran ini berharap kepada seluruh anggota Persadaan Harianja Dootboruna se-Indonesia untuk menghadiri Pesta Syukuran, Mubes dan Pembangunan Rumah Parsaktian yang akan digelar pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2023 mendatang Dari Samosir, Junjungan Marpaung, Ainews melaporkan